Tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerhatan pembangunan, itu kan tadi yang saya omongin Gus. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka, menanggapi sangtai pertanyaan soal sikapnya yang dinilai menyerang atau ofensif dalam perhelatan debat Cawa Pres di Jakarta Convention Center pada minggu 21 Januari malam. Tanggapan itu disampaikan Gibran saat konferensi pers usai debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum dengan tema sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan juga masyarakat adat itu. Ia berharap debat tersebut dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait arah kebijakan yang akan diambil jika Prabowo Subianto dan dirinya terpilih. Namun soal sikap, ia menyerahkan kembali kepada masyarakat untuk menilai. Ya, masalah ofensif atau tidak itu ya saya kembalikan lagi ke pemirsa. Kepenonton ya, terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi-misi, itu saja ya. Terima kasih. Sementara itu, capres nomor urut dua Prabowo Subianto merasa bangga atas performa Gibran dalam debat tersebut. Nah, sebelumnya mas ini sudah tahu... Ternyata mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi, ya kami turut bangga dan benar. Saya kira rakyat sudah semakin jelas melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan. Debat keempat ini merupakan debat capres terakhir di gelaran Pilpres 2024. Berikutnya, KPU masih akan menggelar debat kelima untuk para capres. Para calon pemimpin Indonesia ini akan kembali beradu gagasan sebelum akhirnya akan dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia pada 14 Februari mendatang. Dari Jakarta, Arya Sindyarah, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara Muwartaka.